Pro2FM Tanjung Pinang, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru You are listening to 92.1 Pro2FM, Suara Kreativitas Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kilometer 4 Lanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia Pro2FM, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Inspirasi Pagi Banyak manfaat yang bisa kamu dapetin kalau kamu dengerin Inspirasi Pagi Menambah ilmu agama, sarana untuk selalu melaksanakan nasihat kebajikan, mengasah daya ingat dan konsentrasi, dan menenangkan jiwa Inspirasi Pagi, setiap hari pukul 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro2FM Tanjung Pinang, Suara Kreativitas Alhamdulillahi waqafah Wassalatu wassalamu ala nabiil Mustafa, Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'l Pendengar Radio RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah SWT, terkhusus untuk para pemudanya Berbicara tentang pemuda, artinya kita berbicara tentang pemimpin pada masa depan Seorang ulama pemberharut asal Mesir, al-imam, al-shahid, al-hasan al-ban Mengatakan Shababul Yom Rijalulullah, pemuda hari ini adalah pemimpin pada masa depan nanti Maka untuk mengetahui bagaimana kondisi umat Islam adalah dengan melihat pemudanya pada hari ini Karena siapapun sekarang yang sedang berdiri di mimbar-mimbar jumat Siapapun yang sedang mengimami kita di masjid-masjid Siapapun yang sekarang duduk di kursi-kursi DPR Siapapun yang mengeluarkan fatwa-fatwa tentang hukum sesuatu Saatnya nanti Allah SWT ambil mereka Dan mereka akan pergi meninggalkan kita Itulah hari-hari yang Allah silih bergantikan Hari ini kita masih menjadi anak Besok menjadi pemuda Dan besok hari kita menjadi pemimpinnya Maka bagaimana kondisi ke depan umat Islam adalah seperti itulah kondisi pemuda saat ini Lalu kita melihat pemudanya Banyak yang berlimpi Banyak yang mempunyai cita-cita ingin membangun suatu peradaman Ingin menjadi orang yang hebat di masa depannya Namun sayang mereka tidak dapat membangunkan dirinya sendiri di waktu subuhnya Mereka masih terlalap dalam tidurnya Mereka masih tenggelam dalam mimpi mereka Kemudian dengan entengnya mereka mengatakan bahwa Subuhnya aku tidak bangun ini karena aku mengidap satu penyakit namanya isomnia Tidak dapat tidur pada malam hari Para pemuda ketahuilah Ketidak dapatan tidur pada malam hari Atau ketidaknyanyakanmu Ditidur pada malam harimu Bukan karena penyakit itu Tapi karena pola hidupmu Yang tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW Rasulullah menganjurkan Ketika salat Isa selesai Dikumandangkan Ketika salat Isa selesai Silahkan untuk tidur Nanti di sepertiga malam Bangunlah kalian Mengeluhlah kepada Allah Mintalah sesuatu yang kau inginkan kepada Allah SWT Tapi pola anak muda sekarang hidup berbeda Selesai salat Isa Mereka bergerombol Berkumpul Nongkrong terbahak-bahak Tertawa Tapi lebih parah lagi Bahwa mereka nongkrong bergabung Berkumpul dengan kawan-kawannya Tapi HP masih ada pada tangan masing-masing Wajah dan tatapan mereka Hanya menatap layar HP-nya Pikiran mereka Walaupun badan tubuh semuanya bergabung menjadi satu Tidak bersama Tapi pikiran tidak bersama Masing-masing Tenggelam dalam pikiran Yang satu bermain game Yang satu terlena dengan media sosialnya Yang satu berbangga diri dengan like Yang satu terlena terbuai dengan YouTube-nya Mereka tidak tergabung Inilah yang menjadikan anak muda kita Semakin hari Semakin moon Adanya smartphone Menjadikan stupid people Kembali lagi Bahwa gambaran Bangsa kita Gambaran Umat Islam Sepuluh tahun Dua puluh tahun ke depan Adalah kita Dengan melihat bagaimana Anak muda kita sekarang Kalau mereka sibuk dengan dirinya Mereka sibuk dengan gamenya Mereka sibuk Dengan YouTube-nya Lalu mau dibawa kemana umatnya? Sebuah pepatah Arab Mengatakan Kesungguhnya pada tangan-tangan para pemudalah Kehidupan sebuah umat Atau urusan sebuah umat Dan pada keberanian mereka lah kehidupannya Lalu kalau urusan umat sudah diserahkan kepada pemuda Tapi pemuda tidak mau mengurusinya Mau dibawa kemana umat ini? Kita lihat sejarah Islam Maju Berkembang Di zaman Rasulullah SAW Di samping memang ada Taufik dari Allah SWT Tapi penggeraknya Pemotornya Adalah para pemuda Khalid ibn al-Walid Amr ibn al-Ash Umar ibn al-Khattab Bahkan kita saksikan Ada seorang pemuda Yang menjadi komandan dalam keberangan Di umurnya yang masih belia 16 tahun Iaitu Usama ibn Zaid Usama ibn Zaid Para pemuda yang dirahmati Allah SWT Ada satu pesan dari baginda Rasulullah SAW Kepada Ibn Abbas Yang saat itu masih belia, masih muda Rasulullah SAW berada di belakang Abdullah ibn Abbas Kemudian berkata Kepada Zaid Abdullah ibn Abbas Ya ulam Inni u'allimuka kalimat Wahai anak muda Aku ingin memberitahu Kepadamu beberapa kalimat Beberapa nasihat Ihmadzillaha 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 Yahfadzuka Jagalah Allah Jagalah agama Allah Jagalah urusan Allah Yahfadzuka Maka Allah akan menjagamu Ihmadzillaha Tajiduhu tujahaka Jagalah Allah Jagalah urusan Allah Jagalah agama Allah Tajiduhu tujahaka Maka engkau akan mendapati Allah ada berada di depanmu Kalau ada Allah berada di depan kita Artinya Allah akan membimbing ke jalan Mana yang Allah kehendaki Kita melangkah Jika kita melangkah Bukan ahwah nafsu kita Tapi karena bimbingin dari Allah SWT Rasulullah melanjutkan Iza sa'al tafas'alillah Jika engkau menginginkan sesuatu Jika engkau ingin meminta sesuatu Mintalah hanya kepada Allah SWT saja Mintalah hanya kepada Allah SWT Allah sudah berada di depan kita Maka apa saja yang ingin kita minta di dunia ini Untuk urusan dunia Baik dunia maupun akhirat Mintalah hanya kepada Allah SWT Jika engkau meminta pertolongan Mintalah pertolongan Hanya kepada Allah SWT saja Wahai pemuda Sadarlah Orang tuamu Bapakmu Ibumu Kakekmu Kakekmu Nenekmu Saudara-saudaramu Bibimu Bamanmu Suatu saat nanti akan meninggalkan kita Dan kita akan hidup sendiri Kita memiliki seorang istri Memiliki anak-anak Yang butuh pimpinan darimu Yang butuh arahan darimu Wahai pemuda Sadarlah Bahwa suatu saat nanti Yang akan menjadi ketua RT Kalian Yang akan menjadi ketua RW Ketua kelurahan Bupati Bahkan presiden Adalah kalian Maka berbekalah dari sekarang Berbekalah dari sekarang Dengan ilmu pengetahuan Berbekalah dengan agama Islam Berpegang tenguhlah Hanya kepada agama Allah SWT Semoga Allah SWT meridui langkah kita Dan Allah SWT Menjadikan kita golongan Orang-orang yang muslihun Orang-orang pemberharu Orang-orang yang perusaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak manfaat yang bisa kamu dapetin Kalau kamu dengerin inspirasi pagi Menambah ilmu agama Sarana untuk selalu melaksanakan Nasihat kebajikan Mengasah daya ingat dan konsentrasi Dan menenangkan jiwa Inspirasi pagi Setiap hari Pukul 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat Hanya di Pro2FF Tanjung Pinang Suara Kreativitas Pukul 10 Ter Janja 30 menit waktu hingga